Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang pertama Dari Maulana Malik Ibrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anント Elhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim informal education institution is an aspect that is try intensively writing skill in learning arabic is also called maheroh kitabah it i am expressed to ideas and feeling in arabic okay next maheroh kitabah maheroh kitabah is a complex skill there are many factors that characterize the aspect of writing in arabic which also becomes problematic in achieving the skill such as the direction of writing and the shape of the letter that are different from writing in indonesian this vector become problematic for beginner okay next method the research method use descriptive qualitative this research was conducted at a state islamic university in central java there are 10 students participated in this research to write in arabic exercise or what is commonly called insya with the time of the month of ramadan and eight mubarak this thought collection activity will serve as material for analyze for research okay 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 kita lanjut ke bagan Afan saya menggunakan bahasa nusya nge di bagan itu ada beberapa masalah jadi kami peneliti meneliti tentang bagaimana insya itu di dalam kampus salah satu Jawa Tengah bagaimana cara membuat insya bagaimana insya itu susah atau enggaknya kami menemukan beberapa kesalahan ketika meneliti yang pertama ada gramatical error gramatical error kemudian yang kedua ada frequent typos and vocabulary that doesn't fit the context and context and yang keempat the issues of Google translation machine yang pertama kesalahan umum yang kedua adalah seringnya terjadi salah ketik afwan yang pertama ada kesalahan yang pertama ketidaksesayaan antara tulisan dengan kaidah nahu ada ar-romadhanu wa syahruladi tohirun kemudian yang salah ar-romadhanu wa syahruladi tohirun jadi dalam contoh nomor satu diketahui maksud dari sampel lafad wa syahrul adalah susunan jumlah ismiah namun terdapat harokat yang salah sehingga menyalai kaidah nahu harokat yang seharusnya digunakan untuk posisi muktada dan hobar adalah dumah apabila tidak bertemu dengan amal nawasi sedangkan dalam sampel tersebut menggunakan harokat kasro untuk posisi hobar hobar kemudian yang nomor dua ala kulih muslimin diketahui maksud sampel ala kulih muslimin adalah susunan idofah dimana terdapat mudof dan mudof ilaih namun harokat yang digunakan menyalai kaidah nahu harokat untuk posisi mudof ilaih seharusnya adalah kasro apabila bukan isim goiru mungso sorif namun harokat yang digunakan adalah harokat dumah kemudian untuk contoh yang nomor tiga as kunu fil ma'adhi as kunu fil ma'adhu maksud dari sampel lafad fi fil ma'adhi adalah susunan jermajrur karena dalam contoh tersebut terdapat huruf jar yang bertemu dengan isim harokat yang seharusnya digunakan adalah kasro namun dalam simpel tersebut menggunakan harokat dumah kemudian ada kesalahan umum yang kedua yaitu terjadi typo atau salah ketik disini jubilatil kulubu ala hubiman ahsana ilaiha kemudian salah jubilatil kulubu ala hubiman ahsana ilaiha pada contoh nomor pertama seorang mahasiswa mengendaki untuk menulis salah satu hadis nabi mahasiswa tersebut salah menuliskan satu huruf sehingga dapat merubah maknanya disini kata jubilat ditulis huruf hubilat yang menjadikan salah makna kemudian yang nomor dua ada indah hawli syari romadona ada indah hulawli syari romadona pada contoh nomor dua seorang mahasiswa mengendaki untuk menulis kata hawli akan tetapi terjadi kesalahan dalam penulisan sehingga kata tersebut berupa menjadi hulawli yang tidak bisa ditemukan maknanya yang ketiga ada yadunnu an nasu yadunnu an nasu sama untuk bagian yang ketiga kesalahan umum yang ketiga adalah penyusun kata yang kurang sesuai dengan konteks contoh yang bagian yang salah fisyahril harami yang benar fisyahri romadona asfiyam pada contoh nomor satu terdapat sebuah teks yang merujuk pada makna pada bulan puasa namun penyusulan dalam kalimat bahasa arabnya masih menyimpan makna ambiku penggunaan kalimat asyallah haram menuju pada empat bulan yaitu adun kodah melijah muharam dan rajad sehingga pengguna kalimat asyallah haram kurang sesuai dengan konteks karena tema dalam semula ini adalah bulan romadon penggunaan yang sesuai bisa memakan kalimat syahrul romadon atau syahrul siyam yang terakhir kesalahan umum yang keempat adalah penggunaan Google Translate yang kurang tepat disini ada lafad al-ma'hadul islami nurul asna kemudian ya pada masa menuliskan al-ma'hadul al-islami nurul isna jadi penggunaan Google Translate juga mempengaruhi untuk konklusinya terakhir salah satu the fourth mistake is the arrangement of vocabulary that is not an accordance with the context for the fourth is the use of Google Translate that is less process cukup mungkin dari kami any question? terima kasih saya minta tolong tercapai konklusinya tadi diterjemahkan untuk kesimpulannya kesalahan di mana kedua itu typo dalam mengetik bahasa Arab hal ini terjadi karena masih banyak mahasiswa yang belum terbiasa dalam menggunakan keyboard Arab untuk urutan yang ketiga penyusunan kosa kata yang kurang sesuai dengan konteks yang keempat penggunaan Google Translate yang kurang tepat saya pernah menulis tentang kesalahan juga tadi judulnya mohon maaf saya tidak mengikuti judulnya tadi apa error analyze on student Arabic language writing ada kesalahan pada penulisan kaitan insya pak kesalahan itu apakah teman maaf mungkin karena tidak fokus ya tidak fokus pada keterangannya tapi pada yang hadir saya sangat fokus ya maksud saya masih muda-muda kan belum kita apresiasi masih belajar bapak saya pernah menulis tentang kesalahan ya kesalahan berbicara jadi saya meneliti ketika mahasiswa ngomong bahasa Arab itu kesalahannya apa tapi saya fokus pada kesalahan gramatika nahu dan soro dan alhamdulillah itu jadi nasi saya dan sempat diperbitkan meskipun tidak dijual bebas ya jadi dalam penelitian saya itu fokusnya kepada kesalahan nahu dan kesalahan soro gitu ya pada data percakapan nah kalau data ini yang diteliti itu apakah kesalahan secara umum ataukah fokus pada tertentu misalnya tadi yang saya bilang kalau misalnya saya pernah melihat tentang kesalahan dalam bahan aku dan kesalahan soro dan kemudian datanya adalah data tentang kesalahan berbicara gitu ya saya nunggu foto makasih sudah dipotong gitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mungkin ada yang baik saya pertanyaan tampak dulu mungkin saya sampai ingin bertanyakan kalau tidak ada mungkin topotan sistem terkait pertanyaan tadi apakah ada misis yang kantong papan tadi itu kesalahan soro atau khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin menjawab dari pertanyaan pertama untuk analisis kami itu difokuskan pada UTS insya' dari sebuah universitas kami mengambil 10 sampel jadi kesalahan itu dicari yang paling umum aja yang paling banyak itu kesalahan yang mana aja jadi gak difokuskan ke gramatikalnya atau ke penggunaan Google Translate yang kurang tepat atau kami hanya mencari secara umum dari yang paling banyak sampai yang kurang banyak yang terbanyak itu kan dari kesalahan gramatikalnya kemudian dari typonya kemudian dari penggunaan kosa kata yang tidak sesuai dengan konteks kemudian yang paling terakhir itu yang paling sedikit itu penggunaan Google Translate yang kurang tepat mungkin udah melek teknologi jadi lebih fokus menurutnya mungkin segitu dari saya thanks brother jadi jawaban tadi katanya analisis yang mereka dapati my teacher didapati secara umum dari hasil test yang didapati dari 10 sampel seperti itu mungkin sebelum saya kembalikan kepada saya kembalikan ke depan-depan yang lain mungkin ada yang mau menanggahi atau salah yang mau menanggahi mungkin dari brother and sister kalau tidak ada saya langsung kepada jadi itu datanya kan insya gitu ya UTS di atas 10 mahasiswa gitu ya yang diambil kemudian dilihat kesalahannya apa saja gitu ya ada yang kesalahan grammar gitu ya kesalahan mentranslate gitu ya dari itu berarti insya dari bahasa yang insya ke bahasa Arab insya apa terjemah itu insya ya kemudian ada kesalahan google translate ada kesalahan grammar ada kesalahan tibo gitu ya tulis kalau menurut saya itu sebenarnya ini kalau diteliti gitu ya atau dijadikan tugas akhir atau skripsi itu bisa jadi beberapa judul jadi banyak judul pertama kesalahan move product misalnya bisa kemudian kesalahan grammar tadi bisa jadi judul sendiri kemudian kesalahan terjemah itu juga bisa jadi judul sendiri gitu ya jadi sebenarnya memang ada teori error analysis dan ini bisa jadi bisa menjadi sebuah penelitian baik datanya berupa insya terkulis baik berupa kalam berbicara direkam berarti ya kemudian dia kesalahan apa kesalahan asmat juga bisa ya bener ketika kalam ya kemudian bisa juga misalnya kesalahan membaca jadi memang banyak sumber data yang kita bisa lakukan dalam sebuah penelitian terkait dengan error analysis jadi saya sangat mengapresiasi pada penulis kepada panelis yang mengambil sebuah penelitian terkait dengan kesalahan yang itu nanti bisa didalami nanti ya masing-masing pada kesalahan grammar-nya kesalahan translate-nya maupun kesalahan yang lain saya kira itu terima kasih sedikit tambahan untuk Pak Tosen terima kasih atas masukannya mungkin bisa jadi judul deskripsi kami mendatang terima kasih wah sedikit panas ya tapi tenang uktih habis ini Pak Tosen yang akan maju mungkin bisa untuk memberikan pertanyaan yang mungkin menohok kepada beliau lanjut kepada mutakaldi minatani yakni al-ustad Ahmad Salihuddin min jami'ah kiri al-islam yakni hukumiyah alaihi faliyata fadhal masyukuran sofiqa aidi akum jami'an shalom alai nabi Muhammad awam asyadu alaihi ini langsung mulai atau gimana ya bisa dimulai waktunya biasanya dosen yang ngatur mahasiswa untuk diskusi ya sekarang dosen yang diatur mahasiswa nasyukurukum li hadal qism qism ta'limin Allah barabiyah wa khawasatan fi hadal bernamid al modu li al bahas bisa muncul ya oke ta'lim an-nahwi abral internet ditulah bih kismu ta'lim illuhu al-rabiyah fil jami'ah al-islami al-uqiyah fi hadil jami'ah ya wahada bahas natijah min ta'limi fi ad-dars an-nahwi hina maja'a korona hawla sanataini al madiyataini fa bittab nahnu natawaqaf fi ta'lim al-luhu al-rabiyah mubahsyratan fil fasa fa taba'an labudda an yajari at-ta'lim fa nahnu al-mudaris yufakir kaifa yajari at-ta'lim kama nata'alam min qabla min qabli maji'i korona fa ana uhawil ka al-mudaris fi nahwi bi iddati tara'iq ya fah masalan huna khina dhalika fakartu kaifa nuallim al-tulaab an-bu'udin yani biduni an mada nuwajah nuwajah fi al-fasal ya fa fakartu fi al-internet ya nufakir fi al-asalib ya al-asalib al-ta'lim al-iftiradi yani abla al-internet hadha'al awal wa hadha'al maudu' kama kultu'anifan fi al-kafa'ah at-tarqibiyah yani finnahwi jadi ketika corona itu tiba maka tatap muka kelas itu berhenti sehingga bagaimana pembelajaran tetap berlangsung ya fa ana arju an yakuna hadha'al bahad marja'an fi ta'lim al-luhu al-arbi al-iftiradi lil-kafa'ah at-tarqibiyah khusutan finnahwi yani kaifa nuallim an-nahwa an-bu'din atau bahan an-nahwu huwa lahu khusois ya nahwu itu pelajaran yang saya kira berbeda dengan misalnya kalam gitu ya karena dia menghimpun sejumlah sejumlah apa ini kaidah-kaidah gitu ya yang kedua khiyaron liwhairin idaruti ta'alum yakni kaifa masalan idha lam yujad hunaka nidham idha ratu ta'alum au nusami bi learning management system ya kalau misalnya kita belum ada LMS-nya yang secara spesifik yang dipunya oleh kampus sekolah itu kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan nah untuk pembelajaran nahhu dan kira-kira bentuk pembelajarannya pembelajaran nahhu terkait dengan materi nahhu itu sendiri itu bagaimana karena dia punya spesifikasi terkait dengan materi yang dalam bentuk target gitu dalam bentuk kwa'id nah kaifa'an natijah nah bagaimana kemudian ini terjadi gitu ya yang pertama hunaka tariqah al-mutazamin ya mutazamin huwa yusama apa sinkronus gitu ya sinkronus wahuna ka'idhan tariqah huwairu al-mutazamin huwa asinkronus jadi pembelajaran jarak jauh itu bisa melalui sebuah apa ini metode yang disebut dengan sinkronus yang kedua asinkronus sinkronus itu masalan ya masalan zoom atau google mid nah sinkronus hadha toba'an yusai duna fi ma'rifati kafatitullah mubasyaratan ya jadi dengan sinkronus itu kita bisa meskipun terbatas tetap jarak jauh tetapi kita bisa secara langsung tahu ya masalan indama yulqi atolib al-maddha atau al-bahaz ya antoliki zoom atau google mid fa na'rif hal huwa yatahadath jayyidan amla hal huwa yashroh jayyidan amla nah ini sinkronus secara langsung ya ketika mereka tidak paham juga kita bisa langsung jelaskan gitu ya wa'amma huwairul mutazamin itu bisa menggunakan google classroom ya kemudian google form youtube dan juga media yang sangat populer yaitu whatsapp jadi khina ma ta'alam tu anna fi korona fi zamani korona fa hunaka google classroom google form youtube dan whatsapp ya taifa na'amal masalan di google classroom google classroom serubah ma'aruf tum jami'an fa hunaka lms ya mitlu lms seperti ya sama dengan landing management system yang itu kita bisa gunakan untuk apa mengupload tugas memberikan informasi menginstruksikan menilai dan sebagainya bahkan memberikan apa latihan gitu ya kemudian google form nah google form juga saya kira sekarang kita sudah sangat familiar lakin filhaqiqoh hunaka idad apa al-anasyr ya banyak menu yang mungkin kita bisa gunakan salah satunya karena waktu itu tiba-tiba kita itu kan harus jadi apa orang yang melihat teknologi maka kita harus belajar dan salah satunya waktu itu dari youtube saya lihat bagaimana google form itu digunakan untuk apa ini latihan soal nah ini kan soalnya ini kan soal nahku ya nahku itu kan harus dikuasai benar gimana caranya supaya meminimalkan kecurangan lah misalnya begitu ya nah maka itu bisa kita berikan password bisa kita batasi waktunya sehingga ketika batas waktunya sudah habis maka tidak bisa dibuka nah itu salah satu apa fitur yang saya gunakan mungkin ada yang lain tapi saya belum tahu ya kemudian ada juga youtube nah youtube ini Amartu Atulab Anyashroh ya Al-Madah wa apa ini Yusajil ya direkam jadi mereka menjelaskan materi mungkin bisa juga menggunakan screen recorder ya kemudian direkam dan harus di upload di youtube nah dari sinilah kemudian pembelajaran bisa tetap berlangsung mahasiswa ketika mereka harus mempelajari materi tertentu dia bisa buka youtube ketika meng-upload tugas bisa melalui google classroom dan pada saat latihan kita berikan bubble form nah tentu pasti tetap ada apa kelemahan kekurangan ya ya tentu umum ya dulu yang sering kali saya temui itu adalah sinyalnya kurang bagus gitu ya waktu awal-awal corona itu kan sinyalnya mungkin belum sebagus sekarang gitu ya dan mungkin tempat-tempatnya kawan-kawan masanya kan ada yang jauh jauh karena latihan dibatasi nah mereka ini kemudian pas ketika mau submit sinyal-sinyal hilang kan gitu ya sehingga tidak bisa masuk itu antara lain ya nah jadi saya kira itu apa salah satu cara bagaimana kita belajar melalui jarak jauh yang tidak bisa langsung ketemu dengan orang yang kita ajak untuk belajar rupa maha kata khybrotif vita'lim an-nahwi abrol internet syukran syukran dilmuta kalim al-an al-ma'udhu vihadih bahas wa at-ta'lim un-nahwi ibril internet litulab ismi ta'lim luala robya fil jami al-islam ya cadiri adahwa maudu al-adhi yulqo li mutakalim ya betul sebenarnya dari judul taklim nahwi awran inserni yaitu lelaki disimpa ni bin al-arabiyah jadi menurut saya jika dikatakan mula semua tentunya untuk al-ukhtifillah tadi wah kayaknya pengen nanya nih pengen nanya terus mungkin al-jamiah al-jamiah tiga diri mungkin asal wajib wajib tanya ini wajib tanya ya mungkin dari audien ada yang mau bertanya saya buka dua penanya terlebih dahulu kalau ada masalah saya yang tanya saya kasih A sepertinya gambaran asalkan pertanyaannya berbobot ya bagaimana teman-teman wah sepertinya iya ini memang enggak menarik judulnya ini ya bukan tidak menarik ustaz sebenarnya iya orangnya enggak menarik ini wah ini memang sudah sangat sempurna sudah ada di depan insyaallah bisa dikut tangannya terlebih dahulu ya dikatakan sayang ya jadi mungkin waktu kontin saya memberikan ustaz untuk menutup presentasi pada oh ditutup ya mungkin nantijah oh nantijah ya nantijahnya nanti jangan lupa ya subscribe like dan komen gitu aja ya 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 taban filhaqiq ko nahnu rubama ba'dukum min kismi ta'lim ya labuda lana apa fikroh ya fikroh kawiyah fikroh mumtazah ya Nah itu aja sebenarnya. Jadi bagaimana kita ketika menemukan sebuah masalah atau kesulitan itu kita harus cari cara keluar aja. Jadi salah satunya saya harus belajar jadi Youtuber meskipun Youtubernya masih amatir. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah para wanita-wanita, bani sister akan sangat semangat lagi habis ini dengan melihat penampilan dari Al-Ustaz Muhammad Syamsul Muharif Waahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Syamsul Muharif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 penggunaan aplikasi duolinggu dalam meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab, khususnya bagi siswa kelas 8 di MTSN 6. Tujuannya yang jelas ingin mengetahui, apakah memang iya aplikasi ini bisa meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab. Kalau memang iya kan harus diteliti. Nah penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui itu. Apakah memang benar aplikasi ini bisa meningkatkan penguasaan siswa terkait dengan kosa kata bahasa Arab. Kemudian manfaatnya, jadi dengan penelitian ini bisa menjadi informasi dan juga pengetahuan bagi guru-guru terutama dan bagi pembelajar bahwasannya banyak sekali aplikasi yang ada di luar sana. Salah satunya adalah duolinggu yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan penguasaan kita dalam bahasa Arab, khususnya terkait dengan kosa kata. Hipotensinya adalah terdapat peningkatan penguasaan kosa kata dan sebagainya. Langsung saja, aplikasi duolinggu ini hadir pada tahun 2011, di Pennsylvania AS, kemudian pertama kali aplikasi ini hanya mengajarkan tiga bahasa, bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol, dan saat ini lebih dari 30 bahasa. Sudah lebih dari 30 bahasa yang bisa dipelajari menggunakan aplikasi duolinggu, dan model belajarannya adalah dengan bermain. Jadi kan belajar dengan yang namanya edutainment, salah satunya adalah belajar dengan cara bermain, salah satunya dengan game dan sebagainya. Dan aplikasi ini adalah aplikasi gratis, jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman mahasiswa yang salah satu prinsip utamanya adalah jika ada yang gratis, kenapa harus membayar. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang gratis, kenapa harus membayar. Dan Alhamdulillah masih ada peserta kebanyakan mahasiswa yang mengikuti ICAE, berarti mereka punya semangat yang kuat, karena ini kan membayar ya. Berarti semangatnya lebih kuat dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut. Seperti itu, luar biasa. Kemudian dalam aplikasi ini pembelajarannya juga tidak menonton dengan game tadi, ada proses mendengarnya, ada proses menulisnya, ada proses membaca, dan ada proses berbicara. Kemudian juga terdapat pre-test ya. Sebelum masuk ke aplikasi ada pre-testnya, pre-test ini digunakan untuk sejauh mana level dia dalam belajar bahasa Arab, nanti langsung bisa menjujuk. Jujuk itu dalam artian langsung pintas seperti itu. Dua linggo seperti ini ya teman-teman ya, lambangnya. Kemudian beberapa tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian bagaimana penerapannya dalam penelitian ini? Apakah langsung saja diterapkan kepada siswa? Tentunya tidak. Disesuaikan dengan yang namanya pembelajarnya. Jadi pertama, sampel dalam penelitian ini adalah 26 siswa dari kelas 8 MTSN 6 ngajuk, dan penerapan unitnya disesuaikan dengan materi siswa yang ada di dalam buku ajar dan LKS mereka. Jadi tidak setamerta mereka secara acak pre-test kemudian menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian siswa diminta untuk memilih unit 1 dengan subjudul alfabet 4. Kemudian setelah unit 1 yang itu sukses, sukses itu dalam artian telurnya pecah, karena di dalam dua linggo itu kan pakai sistem telur. Kalau belum selesai dalam satu unit, telurnya belum pecah. Kalau teman-teman mengikuti MPL mungkin kan ada banyak-banyak telur sekarang ya. Jadi kan banyak telur ya, beberapa tim MPL itu kan banyak telur sekarang. Jadi selalu seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi total ada sekitar 108 pelajaran yang dilakukan oleh siswa terkait dengan penelitian ini. Ada 18 level yang setelah mereka selesaikan dan bagusnya dalam aplikasi ini adalah pembelajaran itu dilakukan secara gradasi, secara bertahap. Jadi yang sudah ada di unit 1, membuatnya unit 1 apa, kemudian di unit 2, kemudian nanti diulangi kembali. Sehingga akan memperkuat hafalan atau penguasaan kosa kata para siswa. Tanpa menghafal mereka insya Allah akan bisa sendiri. Langsung saja, metode penelitian ini adalah kuantitatif karena target akhirnya adalah menggetahui peningkatan penguasaan secara kuantitatif, kemudian penelitiannya adalah eksperimen dengan pre-experimental design dengan model one group, pre-test, post-test, group, one group, pre-test, post-test design. Kemudian instrumen yang digunakan adalah tes. Langsung saja saya menyampaikan hasil penelitiannya. Alhamdulillah yang namanya eksperimen itu kan kalau bisa harus berhasil, sama dengan penelitian PTK. Alhamdulillah penelitian ini pasti berhasil. Dan alhamdulillah penelitian ini terakhir tahu berhasil dengan beberapa indikator. Yang pertama, pre-testnya siswa itu pertama membenapatkan nilai rata-rata 74,8 dan hasil pre-testnya nilai-nilai ratanya meningkat, 97,5. Jadi peningkatannya cukup besar. Dan dilihat dari hasil uji T-nya ternyata signifikan karena T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel. Tidak di sini saja. Kemudian kami juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa. Ternyata mereka cukup senang dengan membelajaran dengan menggunakan aplikasi. Karena tidak terlalu mikir. Saya kira seperti itu. Dan belajarnya dengan cara bermain. Walaupun Duolinggu ini mungkin tidak sesuai persis dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Tadi dalam penelitian kita sudah menyesuaikan kira-kira unit mana yang cukup sesuai dengan penelitian dengan mereka. Dan walaupun seperti itu, Duolinggu bisa menjadi salah satu aplikasi yang dijadikan teman duduk mereka dalam belajar bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Monggo jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Dalam? Contohnya pakai HP, Ustadz. Ini bentar, bentar. Bentar, saya ambilkan contohnya ya Pak ya. Kayaknya ada di hasil penelitiannya ya. Ini peti tesnya, sebentar. Ternyata aplikasinya tidak kita cantumkan Ustadz di sini. Jadi mohon maaf. Mungkin teman-teman kayaknya sudah familiar ya dengan Duolinggu ya. Belum ya? Ini perlu beneran ya. Ini saya ambilkan di websitenya aja lah. Jadi, saya sangat mendorong teman-teman itu untuk penelitiannya itu untuk mengembangkan suatu produk media. Tapi kalau tidak bisa mengembangkan, gunakan yang ada, kemudian di eksperimenkan. bentuknya adalah media-media yang berbau abad 21. Jadi, saya langsung aja di sini, Duolinggu itu ada yang website, ada yang aplikasi. Ya, kurang lebih seperti ini kalau websitenya. Kalau yang di aplikasi aplikasi Playstore berbeda ya. Jadi, ini gratis teman-teman. contohnya ya, saya ingin belajar. Bentar. Ya, ini ada. Jadi, kalau misalnya teman-teman belum pernah mendaftar, teman-teman harus mengikuti prosedur yang ada di Duolinggunya ya, teman-teman ya. Oke, ini beneran mau dipelaktaikan tak? Atau langsung saja selesai gitu? Oke, mungkin itu masuk pertanyaannya, Ustaz. Iya, begitu ya? Nah, ini nge-reportin saja ini. Ini Mr. Soleh Udin, eh, Soleh Udin. Mr. Soleh Udin sepertinya suka cari ini ya. Benang orang-orang. Ya, oke. Ya, jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. contoh gambaran aplikasinya atau penggunaannya. Seperti itu, Ustaz. Sudah, Ustaz ya? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah. Ya, mungkin untuk al-akhar. Ma'am. Bunaka al-asilah al-ukhroh. Amunai. Min al-hadirin. Wah, ada ternyata. Padahal saya sudah siap-siap turun ini. Sesuai yang saya duga, ini pasti para ukti-ukti terpikat. Ini dapet A berarti Ustaz Soleh ya. Ini menghasilkan ke diri kayaknya ini ya. Ya, Tafat Dori. Apa nih, Ustaz? Udin bertanya. Untuk pertanyaannya, apa sih kekurangan dan kendala dalam penerapan aplikasi dua lingua ini dalam pembelajaran sekolah? Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Ustaz Uhti siapa namanya? Baik, datangnya dari Uhti Sinta Dewi. Uhti Sinta Dewi. Semester? Semester lima. Semester lima. Masih mengambil mata kuliah saya ya? Oke. Nanti bisa ngomong dapat A gitu ya. Oke. Kendalanya saya kira, yang jelas, aplikasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolahan. Jadi kalau misalnya guru memenatkan ini, jelasnya guru harus memilah-milah. Jadi fungsi dari aplikasi dua lingua ini sebenarnya lebih pada bagaimana siswa itu memiliki kegiatan produktif mungkin ya untuk belajar melalui aplikasi menggunakan HP yang digunakan. Mungkin seperti itu. Kalau diterapkan secara untuk mengcoseskan tujuan belajarannya, saya kira memang agak berbeda. Karena tujuan belajaran di MTSN atau di sekolah-sekolah formal itu jelasnya berbeda dengan dua lingua. Dua lingua memiliki kurikulum sendiri dan sekolah memiliki kurikulum sendiri. Jadi ini lebih pada pergiatan tambahan saja yang dilakukan. Penerapannya yang sulit adalah yang jelas penerapannya ini kenapa kita menggunakan pre-test, pre-test, post-test group itu salah satunya adalah untuk memilih siswanya. Jadi tidak semua siswa itu ternyata kolaborasi apa? Ini ya, saya kira diajak kerjasama juga mudah. Kemudian penerapannya pun mereka juga butuh yang namanya pembimbingan secara lebih intensif dalam penerapannya. Secara teknis saya kira tidak ada masalah karena aplikasi ini sangat mudah digunakan. Jadi masalah keindahannya utama adalah aplikasi ini tidak sesuai dengan kurikulum mereka. Kalau misalnya teman-teman mau membuat yang sesuai, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Kahoot. Misalnya seperti itu ya. Kahoot itu kan hanya template untuk membuat soal. Jadi soal-soalnya benar-benar bisa teman-teman sesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolahan. Kalau di lingguh ini hanya untuk menguji saja. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Saya kira itu Uhti Sintia, terima kasih atas pertanyaannya. Oh Sinta, Uhti Sinta. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kurang lebihnya seperti itu Uhti Sinta, dengan jenis luar kekotintah pada Ejik Dalik. Di sini mau disembuhkan bahwa penggunaan aplikasi Doh Limu itu lebih diharapkan kepada kemudahan untuk menghafal mokhoda. Lebih-lebih mahasiswa jika mau menghormati. Bisa ditutup? Baik. Karena waktu sudah habis, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sabdi ajmain Hadirin yang kami hormati Perkenankan kami disini untuk menyampaikan Makalah kami atau saya sendiri Sebenarnya ini sendirian ini Kanan kiri masih kosong Saya rapikan dulu kursinya ya Baik, saya Abdul Wahab Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Disini akan menyampaikan Makalah saya Atau artikel saya yang berjudul Analisis kelayakan buku ajar bahasa Arab Madrasah Sanawiyah Kelas 9 Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 Kelayakan ini Dalam memilih Kenapa kok Memilih buku ajar bahasa Arab Terbitan Kemenang Ada beberapa alasan Yang pertama adalah Karena Buku bahan ajar ini Merupakan salah satu Yang diterbitan oleh Kemenang ini Dipakai di seluruh Indonesia Atau kebanyakan mayoritas Kemudian Saya memilih kelas 9 Sebagai kelas yang tertinggi pada tingkatan SLTP ini Dan tahun 2019 Tahun kemarin Karena ini Sebenarnya penelitiannya Penelitian tahun kemarin Cuma belum sempat Ada kesempatan untuk publish Baru ada Alhamdulillah ada event ini Kemudian Metode penelitian Metode penelitian Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif Menggunakan teknik analisis mendalam Itu disebut juga Metode indip analisis Jadi pada objek tersebut Kita telah Secara mendalam Satu persatu Masing-masing unitnya Kemudian Untuk subjek penelitian Sebagaimana sudah diungkapkan Dijudul yaitu Buku Hajar Bahasa Arab MTS kelas 9 Terbitan Kemenang Tahun 2009 Untuk metode penelitiannya Menggunakan Metode penelitian Library Research Atau studi keustakaan Oh ya untuk subjek penelitian Sebenarnya Ada subjek primer Dan subjek sekunder Untuk subjek primer Ya buku ini tersebut Ini tadi buku Kemenang Untuk subjek sekundernya Kami meneliti ini Dengan Dihubungkan Atau dikaitkan Dengan teori-teori Dari berbagai sumber Seperti jurnal Ataupun artikel Yang berkaitan Termasuk juga Alat instrumennya Yaitu menggunakan BSNP Ini untuk Standarisasi nasional Maka disini kami Menggunakan Analisis data Konten analisis Yaitu menggunakan Aturan-aturan Atau ketetapan Yang berlaku Pada Badan standar Nasional pendidikan Ini BNSP Biasanya kalau yang Berkutik Di bidang Bahan ajar Ataupun kelayakan Pasti tahu BNSP ini Paling sering digunakan Sudah terkenal Bahwasanya Kalau Menguji kelayakan Buku menggunakan BNSP Berarti Ada empat aspek Yang pertama Adalah Indikator-indikator Dari kelayakan Isi Itu nanti Ada beberapa Indikator yang Sudah ditetapkan Memang dari Pemerintah sana Kemudian Dari kelayakan Kebahasaan Yang ketiga Dari kelayakan Penyajian Dan yang keempat Dari kelayakan Kegrafikan Jadi ada empat aspek Nah ini untuk Mengukur Apakah suatu Buku itu Memang layak Digunakan Ya kan Apalagi Sekelas buku Terbitan kemenak Yang memang Banyak sekali Pasti digunakan Di MTS Di MA Di MI Yang negeri-negeri Biasanya Ataupun swasta Juga beberapa Menggunakan Yang pertama Dulu hasil penelitian Saya Dalam aspek Kelayakan Isi Di sini Saya akan rinci Dari kelayakan Isi dulu Kalau menurut BNSP Yang termasuk Dari kelayakan Isi ini Standar-standarnya Ada beberapa Yang diantaranya Kelayakan Isi ini Dinilai dari Kesamaan materi Dengan kompetensi Inti Atau KI KD Dengan Di dalam Kurukulum Kemudian Ketepatan materinya Kesamaan materi Atau isi pendukung Pembelajaran Nah ini Poin-poin besar Tapi Nanti akan Dijabarkan Dengan indikator-indikator Yang banyak sekali Ini bisa Di download BNSP ini File-nya Di google Banyak tentunya Karena disitu ada Indikator-indikator yang sudah ditentukan Langsung saja kepada hasil Disini saya menemukan Beberapa Kejanggalan Ataupun mungkin Kesalahan Atau kekurangan Pada bab satu Yang pertama adalah Halaman 20-21 Ini langsung saja Saya simpulkan Kalau ditampilkan Nanti Memakan waktu Dan juga kebetulan Untuk bukunya Mohon maaf Tertinggal Tertinggalnya Harokat pada Beberapa kosa kata Jadi Untuk sekelas MTS Biasanya Harokat masih lengkap Tapi Ada Di beberapa kata Itu gak diharokati Seperti Al-Fatih Al-Rusumat Al-Jamilah Al-Muhawbarah Nah ini mungkin Bagi yang Kita Sudah mahasiswa Ataupun kalau Anak Sekelas SMA Mungkin Familiar Tapi kalau untuk MTS Apalagi dia Lulusan SD Bisa jadi Tidak tahu sama sekali Mufrodat-mufrodat Seperti ini Kemudian Pada halaman 21 Juga tidak adanya Gambar pada Beberapa bagian Percakapan Penting Kalau ada hiwar Supaya menarik Apalagi ini Buku digunakan Untuk usia Anak-anak Maka Untuk menambah Daya tarik Perlu diberi gambar Kemudian selanjutnya Pada bab 2 Halaman 33 Masih sama Tidak ada gambar Tidak ada gambar pada Kebercakapan Atau hiwarnya Saya lanjutkan Pada bab 3 Halaman 46 Tidak ada Contoh Permisalan Jadi disitu Ada soal Kemudian Disuruh Membuat jumlah Tapi kalau Kalau tidak Dikasih contoh Ya bingung Anak-anak Jadi hanya Dikasih bahan Domir Hua Terus Dibuat jumlah Misalnya Bingung Kalau tidak ada Contohnya Halaman 49 Ada beberapa Gambar yang Tidak ada dalam Halaman Percakapan Jadi Mestinya itu Ada gambarnya Tapi Tidak ada Pada bagian Tersebut Seharusnya Ditambahkan Ilustrasi Sesuai Dengan Percakapan Misalkan Hiwar Tentang Pasar Bagusnya Ditambahkan Gambar Pasar Atau Gambar Orang Jual-beli Supaya Lebih Menarik Halaman 53 Tidak jelasnya Perintah Yang diminta Jadi Hanya Buatlah Kalimat Buatlah Kalimat Kalimat Apa? Kalimat Yang benar Atau Yang sempurna Saya kira Lebih tepat Misalnya Ija'al Jumlatan Mufidatan Atau Jumlatan Sohayhatan Karena Kalau Jumlah Nanti Belum Jelas Kemudian Halaman 54 Tidak Jelasnya Perintah Lagi-lagi Perintang Introduksi Soal Langsung Saja Bab 4 Halaman 62 Kurangnya Ilustrasi Yang ada Pada Bacaan Tentang Keindahan Kampung Kurang Gambar 63 Gambar Pada Mufrodat Sawah Dan Ladang Tertinggal Jadi Pada Mufrodat Itu Masing-masing Ada Gambar Dan Kosa Katanya Tapi Untuk Yang Sawah Ini Mungkin Ngantok Atau Gimana Ketinggalan Jadi Hanya Ada Mufrodat Tanpa Ada Gambarnya Halaman 64 Kelebihan Kolom Jadi Ada Kolom 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 Kemudian Berisi Mufrodat Tapi Ada Satu Kolom Yang Dia Tidak Berfungsi Tidak Ada Isinya Itu Mestinya Dihapus Karena Merusak Pemandangan Nanti Karena Tidak Berfungsi Kemudian Halaman 66 Tidak Adanya Permisalan Latihan Laki-laki Tidak Dikari Contoh Halaman 75 Sampai 76 Ini Sumber Referensi Gambar Yang Terpotong Jadi Kalau Ngambil Gambar Kemudian Ditaruh Di Buku Yang Kita Buat Atau Kita Tulis Itu Kan Diharuskan Mencantumkan Sumbernya Misalnya Diambil Dari www. www.com Nah Ini Bagian www-nya Itu Malah Terpotong Karena Dibuat Kolom-kolom Seperti Sehingga Terpotong Nanti Dikira Ini Tidak Ijen Atau Mencuri Kemudian Halaman 83 Kurang Jelasnya Perintah Sama Seperti Sebelumnya Lebih Baik Ditambahkan Jumlah Assohihah Kemudian Bab 6 Sumber Referensi Gambar Tidak Ada Ini Malah Entah Itu Buat Sendiri Atau Apa Tapi Sepertinya Dari Google Biasanya Cuma Tidak Sebutkan Dia Karena Kalau Buat Sendiri Sudah Capek Nulis Bukunya Kira Kalau Harus Desain Gambar Sendiri Enggak Biasanya Yang Ambil Dari Google Itu Dicantumkan Sebaiknya Eleman 91 Kurang Jelasnya Perintah Lagi-lagi Kurang Jelas Itu Adalah Beberapa Aspek Kelayakan Isi Yang Kita Temukan Beberapa Kesalahan Atau Kekurangannya Kemudian Yang Nomor Dua Aspek Kelayakan Penyajian Tidak Banyak Yang Kita Temukan Dari Sebagai Penyajian Tidak Ada Peta Konsep Ini Saja Caranya Seharusnya Ada Untuk Lebih Memudahkan Dalam Pemahaman Konsep Pembelajaran Jadi Misalnya Belajar Apalagi Tentang Kewaed Jenis Kalimat Ada Tiga Itu Lebih Mudah Kalau Dibuat Peta-peta Konsep Tanda-tandanya Pengertian Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Aspek Kelayakan Kebahasaan Ini Ada Beberapa Yang Saya Temukan Yang Pertama Halaman Tiga Pada Pembukaan Penulisan Allah Yang Telah Menganugerahkan Hidah Taufik Dan Inayah Kurang Koma Kemudian Halaman Tiga Tanda Koma Yang Kurang Lagi-lagi Kurang Koma Ini Hanya Kurang Teliti Saja Kemudian Penulisan Tanda Koma Kurang Lagi Ketidaktepatan Pada Penulisan Hadis Jadi Hadis Ditulis Hadid Pakai T Hadid Tipo Masuknya Ketipo Tipografi Kemudian Penulisan Tanda Koma Lagi-lagi Koma Yang Kurang Terakhir Aspek Kelayakan Kegrafikan Dari Segi Grafisnya Tampilannya Ada Tiga Yang Saya Temukan Di Sini Yang Pertama Ada Berapa Kolom Yang Tidak Diperlukan Sebaiknya Diapus Tadi Kelebihan Kolom Makan Tempat Kemudian Tabel Peta Konsep Tidak Efektif Dan Tidak Ada Data Rik Ini Sebaiknya Dibuat Berwarna Kemudian Bergambar Nah Itu Saya Kira Akan Lebih Menarik Bukunya Dan Lebih Memudahkan Untuk Siswa Untuk Mempelajarinya Yang Terakhir Ada Beberapa Warna Yang Terlalu Mencolok Dan Kontras Menarik Memang Warna Warni Tapi Kalau Warnanya Terlalu Banyak Misalnya Dalam Satu Halaman Semua Warna Ada Merah Kuning Hijau Biru Orang Hitam Semuanya Ada Juga Bikin Sakit Matan Sehingga Perlu Takaran Yang Pas Warnanya Sekian Pas Sekian Ini Biasanya Yang Ahli Grafis Saya Pun Tidak Paham Dan Kemarin Konsultasi Terhadap Atau Kepada Teman Saya Yang Jurusan DKV Desain Komunikasi Visual Kalau Saya Tidak Terlalu Memahami Warna Warna Seperti Ini Kemudian Kelebihan Dari Kesimpulan Ini Tadi Dari Empat Aspek Isi Kemudian Penyajian Kemudian Kebahasaan Dan Kegrafikan Saya Temukan Kelebihan Buku Ini Adalah Secara Keseluruhan Sebenarnya Secara Isi Ini Layak Jadi Terhindar Dari Unsur-unsur Yang Membuat Dia Tidak Layak Layak Dikunakan Kemudian Buku Ini Dari Segi Penyajian Terkait Kompetensi Dasar KIKD Ilustrasi Sudah Ada Mungkin Kurang Maksimal Saja Kemudian Yang Dari Segi Bahasa Yang Terlihat Cukup Bisa Dipahami Oleh Siswa Kecuali Beberapa Instruksi Soal Tadi Yang Agak Kurang Jelas Kemudian Kosa Kata Dan Produk Yang Ada Pada Setiap Materinya Juga Menggunakan Ungkapan Yang Komunikatif Untuk Memancing Memberikan Stimulus Dan Respon Kepada Siswa Dan Yang Terakhir Grafik Yang Digunakan Pada Buku Ini Sudah Bagus Terlepas Dari Ada Beberapa Halaman Yang Warnanya Terlalu Mencolok Tadi Dan Kekurangannya Tadi Kalau Kita Simpulkan Ada Kesalahan Penisahan Kata Kemudian Penisahan Koma Kurang Ilustrasi Gambar Beberapa Lafa Tidak Ada Harokat Penggunaan Kalimat Kurang Efisien Dan Peta Konsep Yang Kurang Menarik Syukron Allah Husni Hittimam Hikum Demikian Dari Saya Ada Pertanyaan Sebelum Beranjak Ke pertanyaan Disimpulkan Lebih Dahulu Bahwa Kecil Dari Kecil Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Tidak Nanti Buku Ini Masih Layak Masih Layak Dipakai Walau Masih Ada Beberapa Kesalahan Dari Hadis Dari Warna Yang Bikin Sakit Matra Ketanya Dan Sebagainya Sampai Mengganggu Kelayakan Tidak Sampai Judulnya Ngeri Kelayakan Kelayakan Sepertinya Audien Makin Semangat Untuk Bertanya Saya Buka Satu Pertanyaan Saja Mungkin Dari Ikhwan Dan Tidak Tidak Abdul Wahab Sudah Bagus Mohon maaf Saya Tadi Kedengarannya Masih Sending Sending Saya Ingin Bertanya Tentang Analisis Kelayakan Buku Ajar Bahasa Arab Matasaksan Nabiya Kelas 11 Terbitan Kemudian Agama Saya Ingin Bertanya Standar Bikyar Jadi Untuk Menganalisis Kelayakan Standar Kelayakannya Itu Menurut Siapa Jadi Kalau kita Itu Mau Pertanya Tentang Kelayakan Kelayakan Itu Bisa Juga Subjektivitas Maka Untuk Membatasi Subjektivitas Ini Itu Harus Menurut Teorinya Siapa Kemudian Bagaimana Teorinya Itu Terima kasih Hananda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wah Ini Mas Analisis Kelayakan Buku Ajar Ustadz Mbak Bivai Menanyakan Kayaknya Antum Layak Gak Sih Disini Kayaknya Gitu Jadi Pertanyaan Beliau Standar Kelayakannya Itu Menurut Siapa Teori Siapa Yang Dipakai Mencapai Ibadah Titik Kelayakan Buku Tersebut Bisa Langsung Dijawab Baik Terima kasih Syukron Atas Pertanyaannya Kalau Mengajib Pada Teori Milik Siapa Disini Tadi Untuk Di Matpen Analisis Datanya Saya Menggunakan Instrumen Dari BNSP Nah Instrumen Dari BNSP Ini Ada Beberapa Indikator Yang Secara Garis Besar Empat Tadi Ada Isi Penyajian Kebahasaan Dan Kegrafikan Masing-masing Empat Aspek Ini Kemudian Dijabarkan Menjadi Banyak Indikator Nah Ini Resmi Dari Pemerintah Misalkan Indikator Tentang Isi Diisi KIKD Sudah Sesuai Kemudian Terdapat Materi Ini Kemudian Terdapat Bab Ini Nah Itu Kita Menggunakan Saya Maksudnya Saya Menggunakan Itu Kalau Di Instrumen Yang Aslinya Terdapat Kota-kota Kolom-kolom Kemudian Nanti Dicontreng Oh sudah Ada Contreng Kemudian Ternyata Oh aspek ini Atau indikator ini Belum ada Berarti ya X Karena Tidak Memenuhi Nah Secara Keseluruhan Memang Sudah Lengkap Dari Segi Ya Kalau Isinya Tadi Memang Sudah Lengkap Terlepas Ada Beberapa Yang Tipo Ataupun Ada Yang Kurang Maksimal Tetapi Untuk Unsur-unsur Atau Aspek Indikator Yang Terdapat Atau Setelah Dirumuskan Oleh Badan Nasional Tadi Standarisasi Pendidikan Resmi Dari Pemerintah Itu Memang Sudah Lengkap Karena Ini Yang Membuat Standarnya Adalah Pemerintah Sementara Yang Menerbitkan Bukunya Sudah Sudah Layak Untuk Secara Umum Hanya Masalah Tipo Kekurangannya Tadi Kebanyakan Ada Di Masalah Tipo Ataupun Kurang Teliti Saja Begitu Kalau Untuk Teori Terima Kasih Waktu Sudah Habis Atau Nanti Jabri Istri Saya Simulkan Terlebih dahulu Kalau Instrumen Standar Yang Dipakai Oleh Saudara Kita Diterpani Menggunakan Standar BNSP Badan Nasional Setifikat Profesi Standar Standarisasi Pendidikan Jadi Seperti Itu Untuk Ustaz Amat Ripani Untuk Ustaz Soleh Huri Bagaimana Waktu Sudah Habis Ya Mungkin Bagi Kotek Oh Oke Tampak 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 Bagi Kotek Ini Saya Kira Penting Kebetulan Saya Ini Ada Di Penilai Buku Pusbit Pusbit Maksa Ini Saya Maksa Karena Ini Ilmu Harus Diketahui Saya Terima Kasih Ini Jadi Ada Dua Tadi Sangat Bagus Bagus Daripada Penelitian Dosenya Loh Yang Pertama Tadi Bagus Yang Ini Bagus Yang Dua Tiga Tadi Lewat Aja Nah Jadi Pusbit Bank Itu Punya Program Penilaian Buku Ini Supaya Diketahui Semua Ini Saya Bukan Di Endos K Ya Supaya Tahu Nah Jadi Buku Buku Ini Apalagi Kementerian Agama Saya Kira Pasti Sudah Sudah Melalui Sebuah Penilaian Tapi Gak Apa Diteliti Nah Jadi Sekarang Semua Buku Agama Baik Buku Ajar Maupun Buku Umum Pengetahuan Umum Itu Ada Tanda Layak Terbit Ada Tanda Layak Terbit Itu Yang Diterbitkan Pus Liban Nah Ini Kemudian Dilakukan Penilaian Itu Tadi Benar Aspek Apa Kelayakan Isi Penyajian Kebahasaan Dan Kegrafikan Cuma Itu Ada Unsur Lebih Detil Kelayakan Isi Itu Ada Misalnya Tidak Mengandung Unsur Sara Tidak Mengandung Unsur Radikalisme Tidak Itu Tadi Tidak Muncul Tadi Kan Padahal Itu Ada Di Buku Umum Apalagi Agama Kadang-kadang Dimasukkan Itu Teori Tadi Sudah Tepat Tapi Memang Mungkin Rinciannya Itu Perlu Perlu Ada Terus Mungkin Juga Aspek Tadi Ada Kurang Gambar Apakah Itu Tidak Harus Masuk Grafika Misalnya Jadi Dalam hal ini Saya kira Mungkin Perlu Juga Memang Agak Sulit Di kalangan Penilai Sendiri Itu Banyak Sekali Perbedaan Jadi Saya Hanya Menyampaikan Itu Sekarang Itu Buku Agama Buku Ajar Kebetulan Saya Tahun Kemarin Menilai Buku Bahasa Arab Jadi Itu Banyak Yang Salah Grammer Salah Tulis Banyak Sekali Sehingga Nah Disitu Ada Empat Kriteria Satu Layak Minor Layak Dengan Minor Kesalahan Yang Kedua Layak Mayor Layak Dengan Banyak Kesalahan Tapi Layak Cetak Layak Publikasi Yang Keempat Tidak Layak Jadi Ada Empat Kategori Itu Jadi Saya ingin Menambahkan Terima kasih Terima Terima kasih Bapak Atas Tambahannya Insya Allah Untuk Perbaikan Kedepannya Ada Kesempatan Revisi Atau Tidak Ya Untuk Ditambah Nanti Terima Kasih Terima Kasih Kepada Saudara Atul Lohab Mungkin Cukup Saya Akhiri Syukran Allah Husni Tim Al-Milalik Al-Wa Walaikum Waalaikum 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 Ya Menarik Ya Berani Kita lanjut Kepada Tetangga Kita Kalau malah Masih Agak Jauh Ini Tetangga Kita Yang datangnya Dari Universitas Darussalam Gotor Kepada Akhina Finda Ilham Gumalah Al-Wak Tuhan Makan Ya Tuhan Masyukur Tuhan 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 Terima kasih. 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 Al-Mantiki itu, maaf, bukan milah ya, tapi apa namanya, logis ya, sistematika yang logis. Pertama ini contohnya misalnya bahwa pembelajaran itu harus ada prinsip Atad Ritz, Minal Basit, Ilal Makkot. Jadi dari tingkat atau berjenjang ya, dari yang rendah atau yang sederhana sampai kemudian kesulit, Minas Ahli, Ilal Sokbi, dari yang mudah ke sulit, kemudian Minal Khotim, Minal Khatib. Dari pembelajaran yang lama ke pembelajaran yang terbaru. Kemudian Atadim As-Suluki As-Psykologi. Jadi harus berdasarkan psikologi, suwawataktim nuhtawa, fi idha iha jatitulab wa duru fihim al-khoso. Jadi berdasarkan psikologi taklim atau psikologi siswanya. Kemudian ada prinsip fitandimil muhtawa dalam sistematika isi materi atau materi pembelajaran Bahasa Arab. Pertama adalah Al-Istimroriyah, harus ada kesinambungan. At-Tatabu itu hampir sama antara Al-Istimroriyah dengan At-Tatabu. Kemudian At-Takamul. Jadi saling melengkapi antara bab satu, bab dua, bab tiga, dan seterusnya. Jadi ini prinsipnya. Selanjutnya, Al-Lughoh, Al-Arobiyah, Fi marhala al-ib tida'iyah. Bahasa di tingkatan MI, ini, Jadi materinya itu adalah materi yang penting, yang istimewa. Jadi memang di tingkat dasar itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya itu. Kemudian Jadi pembelajaran Bahasa Arab itu merupakan bagian yang terbesar dan dari waktu yang khusus untuk pembelajaran Bahasa Arab ini. Jadi bahasa itu bisa digunakan sebagai pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi di pembelajaran Bahasa Arab itu untuk MI itu memang harus variatif. Kemudian langsung saja, ini analisis saya pola-pola pembelajaran Bahasa Arab di kelas 3 MI. Nah itu polanya kan sesungguhnya di sana itu ada contoh misalkan di sini. Anamu Dajman Anta, itu terdiri dari isim, istifam, kodiam isim domir. Yang di situ ini contohnya Man Anta Ana Abdullah. Kemudian yang kedua Hadha Zalika itu istifam, kemudian Isaro, kemudian yang nomor tiga Al-An plus Ayun, contohnya Ayu Yamin Al-An, ini adalah Madanahwinya adalah isim istifam, tapi di dalamnya ada Mubtadak dan Khobar. Jadi sesungguhnya di sini, di pembelajaran Bahasa Arab ini, kita tidak perlu menjelaskan sisi Nahwu dan Sorofnya, tetapi sesungguhnya sudah terkandung di dalamnya. Ya sebentar, tadi saya ada kesimpulannya di sini. Ini yang bertiga, kemudian kelas empat ya, kelas tiga. Sekarang kelas empat, misalnya di polanya Hadha, Hadhi, Zalika, dan seterusnya, itu kan materi nakfunya kan isim isaro, kemudian isim alam, isim mufrod, domir, dan seterusnya. Tetapi di dalam ini, itu terdapat, ini kan pola sorofnya, tetapi di dalamnya ada pola nakfunya, wafi yim mubtadak wakobar. Kemudian contohnya di sini, contohnya ini ya, contohnya Amama, kemudian Baiti, apa ini, Asoidalia, Unwanuhafi, Jalan Juwanda, Rokom, Sabah, dan seterusnya. Ini pembelajarannya, Madanahunya adalah Al-Arkom. Al-Arkom, Al-Awal, Hatal Asyir, kemudian di sini ada Al-Doma'ir, Al-Mutasila, Al-Mufroda, kemudian ada Istibam, ada Aina, huruf Zer, V. Di dalam pembelajaran ini, sorof ini, sesungguhnya di dalamnya ada pembelajaran nakfunya, yaitu khobar dan mubtadak. Kesimpulannya bahwa, baik yang saya analisis dari kelas 3, 4, dan 5 ini, dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat MI, itu kita tidak perlu menjelaskan materi sorof dan nakfunya, tetapi hanya melatih saja, tak terlibat saja. Jadi di dalamnya, ini. Jadi kita tidak perlu menjelaskan sisi-sisi atau materi naklusorofnya, tetapi kita melatih saja, bahwa melatih terutama takalumnya. Seperti tadi ya, Aina, Min Aina Anta, misalnya seperti itu. Oke, mohon maaf, ini sebetulnya saya sampaikan. Bagaimana ini, teman-teman al-musyarikin, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin cuma cukup satu saja ya, soalnya hal waktu berapa masih? Saya ikut ya, dua menit lagi gak ya? Kira-kira siapa yang mau bertanya? Ya, mungkin min tulah penjamiah, 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 penjamiah. Mampu? Intinya di sini itu diselaskan, sebabnya kenapa kok pentingnya iadat atau istiadat tentang almawadha, Soalnya anak-anak kecil itu ketika masih awal Dia itu ingatannya masih kuat Jadi apabila materi yang disampaikan itu Dari awal itu sudah berbeda dan sudah bersalah Mungkin nanti seterusnya itu susah Dan makanya ini diambil bahasanya Mungkin mau ada yang disampaikan Bisa tepuk tangan Nasukur Hukum Jamiyan Masih semangat teman-teman Oke oleh karena itu mari langsung saja ya Kita menuju ke pemateri kita selanjutnya Ya ini datangnya dari Uktina fila rena rafi dania Wa akhina fila ifan fajri yanur Minnal jamiah al-islami al-hukumia di kediri Alayhima fal tetafadla mashkuran Saluh ala nabi Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ivan Fajrianur dan rekan saya Saya Rena Rafi Dania Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami Yang berjudulkan Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Multiple Intelligent Di Lembaga Kursus Bahasa Arab Markas Arobiyah ARI Langsung saja Masuk ke pembahasan Kebutuhan penguasaan Bahasa Arab Juga didasarkan atas semakin pentingnya Kawasan Timur Tengah Sebagai kawasan budaya Studi keislaman Serta pengembangan ilmu pengetahuan Untuk menjawab Kebutuhan tersebut Di Indonesia banyak sekali Lembaga pendidikan formal Serta non-formal Yang memfasilitasi Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab Namun problemnya Akan tetapi Pembelajaran pada suatu kelompok Tidak dapat dihindarkan Dari adanya Perbedaan individual Peserta didik memiliki Kemampuan Kecenderungan kecerdasan Dan gaya belajar Yang berbeda-beda Hal ini sejalan dengan Teori psikologi Perkembangan Howard Garner Yang merumuskan Tentang kemajemukan Kecerdasan Teori multiple intelligence Ini dicetuskan oleh Howard Garner Menjadi salah satu Rujukan pengembangan Pembelajaran di kelas Dan dengan memperhatikan Perbedaan kecerdasan Di setiap individunya Lembaga kursus Markas Arobia Pare Telah berhasil Meluluskan 4.000 alumni Dan 500 alumni Di antaranya itu Sukses melanjutkan Pendidikan Kejenjang Timur Tengah Bahkan ke Eropa Kemudian Ini ada studi-studi terdahulu Yang berkaitan tentang Teori multiple intelligence Yaitu yang pertama Resa Julianti Putri DKK Dia mengangkat judulnya Penerapan Model Pembelajaran Multiple intelligence Untuk Menyiapkan siswa Di era Super smart Society Kemudian ada juga Penelitian dari Syahidah Awalia Implementasi Pendekatan Multiple intelligence Dalam mata pelajaran Perlidikan agama Islam Kemudian dari Marta Trida Pengaruh strategi Pembelajaran Berbasis Multiple intelligence Terdapat Hasil belajar Tematik Peserta didik Rumusan masalah Dari penelitian ini Adalah bagaimana Pembelajaran Berbasis Multiple intelligence Di lembaga Kursus Bahasa Arab Markas Arobiah Parit Untuk Metodologi Penelitian Penelitian ini Penelitian Kualitatif Dengan jenis Analisis Deskriptif Pengumpulan Data dilakukan Dengan pengamatan Wawancara Serta dokumentasi Pengamatan Dilakukan Dengan mengamati Seluruh rangkaian Pembelajaran Dari awal Pembelajaran Hingga Pembelajaran itu Selesai Kemudian Wawancara Dilakukan Untuk menggali Data Dari penerapan Konsep Multiple intelligence Kami Mewancarai Pimpinan Lembaga Kemudian Penanggungjawab Serta Manager Dari Lembaga Kursus Markas Arobiah Pare Kemudian Untuk Dokumentasi Kami Mengambil Mengumpulkan Data Terkait Prosedur Pembelajaran Berupa RPP Dan Silabus Untuk Teknik Pengelolaan Data Yaitu Kami Menggunakan Reduksi Data Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan Untuk Pembahasan Dipersilahkan Untuk Pemateri Dua Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Perkenankan Saya Rena Rabidanya Di sini Saya akan Memberikan Pemaparan Terhadap Pembahasan Untuk Pembahasan Kami Merangkum Menjadi Empat Poin Besar Yaitu Yang Pertama Adalah Identifikasi Kemudian Perencanaan Ada Pelaksanaan Dan Evaluasi Baik Untuk Yang Pertama Bisa Disimak Yaitu Identifikasi Teori Multiple Intelligence Ini Memiliki Sebuah Metode Yaitu Discovering Ability Dimana Merupakan Proses Untuk Menemukan Kemampuan Seseorang Yang Di Lembaga Kursus Bahasa Arab Markas Arobiyah Ini Menggunakan Dua Cara Yaitu Yang Pertama Ada Wawancara Kemudian Yang Kedua Ada Pengamatan Untuk Wawancara Ini Dilakukan Dilakukan Oleh Asatid Dan Guru Dan Tentor Tentor Lainnya Di Awal Program Kemudian Dilanjutkan Pengamatan Yang Dilakukan Oleh Para Para Dobit Disana Disebut Dobit Musyrif Musyrifa Disebut Dobit Kemudian Dilakukan Pula Dengan Oleh Wali Kelas Nah Untuk Pengukuran Profil Intelijensi Siswa Ini Biasanya Menggunakan Assessment Nah Assessment Yang Salah Satu Contoh Assessment Adalah RIMI Atau Rogers Indicator Of Multiple Intelligent Dengan Menggunakan Assessment Ini Di Perkirakan Akan Akan Bisa Mengidentifikasi Kecerdasan Kecenderungan Kecerdasan Peserta Didik Dengan Tepat Sedangkan Untuk Pengelompokannya Di Markas Arabia Untuk Pengklasifikasian Peserta Didik Ini Didasarkan Atas Dua Pertimbangan Yang Pertama Adalah Karena Tujuan Belajar Dan Yang Kedua Dipertimbangkan Karena Kemampuan Nah Untuk Kelas Berdasarkan Kemampuan Ini Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Ada Kelas I Kemudian Ada Kelas Siver Dan Kelas Syarki Sedangkan Untuk Untuk Berdasarkan Tujuan Belajar Siswa Ini Dibagi Menjadi Lima Yaitu Minha Makrok Takhusus Akberna Serta Program Penter Nah Lembaga Kursus Bahasa Arab Markas Arobiyah Ini Membagi Atau Mengklasifikasikan Kecerdasan Mengklasifikasikan Peserta Didik Ini Didasarkan Atas Tujuan Tujuan Belajar Bukan Atas Kecenderungan Peserta Didik Hal Ini Didapati Karena Beberapa Alasan Yang Pertama Adalah Karena Tujuan Belajar Yang Berbeda Ada Peserta Didik Yang Ingin Memperdalam Di bagian Gramatika Bahasa Dan Ada Pula Yang Ingin Menguasai Keterampilan Berbicara Kemudian Yang Kedua Yaitu Didasarkan Didasarkan Karena Bawasanya Peserta Kursus Di Markas Arobiyah Ini Belajar Dalam Waktu Yang Relatif Singkat Sekitar Hanya Satu Hingga Tiga Bulan Sehingga Pengklasifikasian Peserta Didik Ini Tidak Didasarkan Atas Kecenderungan Sesuai Dengan Teori Melainkan Dengan Tujuan Belajar Dan Kemampuan Mereka Oke Pembahasan Berikutnya Yaitu Terkait Tentang Perencanaan Pembelajaran Setelah Kita ketahui Teman-teman Bahwasannya Perencanaan Pembelajaran Itu Erat Kaitannya Dengan RPP Nah Di Lembaga Kursus Markas Arobiyah Ini Menggunakan RPP Bisa Disimak Di PPT Di Sini Mereka Memberikan Poin-poin Di RPP Yang Pertama Ada Kompetensi Dan Indikator Kemudian Ada Strategi Pembelajaran Media Pembelajaran Ranah Kecerdasan Serta Kegiatan Pembelajaran Nah Bisa Kita Lihat Bahwasannya Yang Berbeda Yang Berbeda Dari RPP Pada Umumnya Ada Poin Ranah Kecerdasan Nah Disini Di Lembaga Markas Ini Menambahkan Poin Ranah Kecerdasan Untuk Yang Jelasnya Untuk Mengakomodasi Untuk Mengakomodasi Jenis Kecerdasan Yang Berbeda-beda Pada Peserta Didik Namun Pemilihan Ranah Kecerdasan Ini Disesuaikan Dengan Materi Dan Strategi Pembelajaran Yang Dilaksanakan Kenapa? Karena Hal ini Mempertimbangkan Beberapa Alasan Yang Pertama Adalah Bahwasannya Di Lembaga Kursus Markas Arobiyah Ini Memprioritaskan Lebih Memprioritaskan Tujuan Untuk Mengembangkan Empat Maharoh Kemudian Selain itu Juga Mengembangkan Tiga Anah Sir Luwoh Sehingga Ranah Kecerdasan Ini Disesuaikan Lebih Disesuaikan Dengan Strategi Dan Materi Yang Diberikan Dalam Pembelajaran Berikutnya Adalah Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Disini Ada Beragam Ada Delapan Jenis Kecerdasan Dari Teori Multiple Intelligence Ada Contoh-contoh Macam-macam Bentuk-bentuk Pembelajaran Yang pertama Linguistik Linguistik Ini kegiatan Yang dikembangkan Seperti Dengan Bercerita Kemudian Melalui Praktik Hiwar Pidato Atau Debat Atau Munalzoro Kemudian Selanjutnya Kecerdasan Untuk Mengembangkan Kecerdasan Logika Matematis Itu Bisa Dengan Kegiatan Problem Solving Kemudian Ada Tanya Jawab Studi Kasus Diskusi Debat Dengan Membuat Argumen Serta Dengan Permainan Pun Juga Bisa Melalui Game Sudoku Untuk Selanjutnya Kecerdasan Spasial Biasanya Dikembangkan Melalui Main Mapping Kemudian Bisa Dengan Memvisualisasikan Materi Melalui Warna Bentuk Dan Ruang Kemudian Ada Pula Games Tebak Gambar Berikutnya Untuk Kecerdasan Musikal Itu Dengan Cara Mengintegrasikan Atau Mengintegrasikan Menggabungkan Materi Dalam Bentuk Nyanyian Dalam Bentuk Lagu Kemudian Bisa Melalui Lalaran Dan Ada Pula Pembelajaran Untuk Menampilkan Konser Oke Untuk Kecerdasan Berikutnya Yaitu Kecerdasan Kinestetik Dengan Kegiatan Pembelajaran Yaitu Tebak Domir Melalui Gaya Atau Gaya Tubuh Kemudian Lompat Benar Salah Drama Tebak Game Prodet Dan Lain Sebagainya Untuk Kecerdasan Interpersonal Ini Pembelajaran Yang Dikembangkan Yaitu Dengan Cara Bisa Melalui Praktik Hiwar Interpersonal Ini Biasanya Untuk Bersosialisasi Kemampuan Untuk Bersosialisasi Sehingga Dilakukan Melalui Diskusi Grup Kemudian Penugasan Kelompok Tanya-jawab Dengan Teman Tutor Sebaya Dan Lain Sebagainya Kemudian Untuk Intrapersonal Yaitu Melalui Penugasan Individu Atau Menyusun Teks Menceritakan Kisah Pribadi Takbir Suur Atau Mengungkapkan Perasaan Dan Mengerjakan Kuis Dan Yang terakhir Adalah Kecerdasan Naturalis Dimana Disini Kecerdasan Naturalis Markas Itu Memfasilitasi Kegiatan Belajar Di Ruang Di Luar Ruangan Yaitu Atau Outdoor Biasanya Dalam Bentuk Karya Wisata Nah Pelaksanaan Implementasi Teori Multiple Intelligence Dalam Pembelajaran Disini Dapat Terlihat Dari Yang pertama Adalah Markas Menggunakan Metode Pendekatan Student Center Dimana Peserta Didik Diminta Untuk Turut Aktif Dalam Pembelajaran Kemudian Yang kedua Implementasinya Dalam Bentuk Metode Yang Bervariasi Metode Yang Variatif Dimana Ini Ditujukan Untuk Mengakomodasi Berbagai Kecenderungan Kecerdasan Yang dimiliki Oleh Peserta Didik Yang ketiga Adalah Dalam Suatu Materi Dalam Suatu Materi Itu Bisa Bisa Mengembangkan Satu Hingga Tiga Kecerdasan Jadi Misalnya Dalam Dalam Kegiatan Debat Itu Bisa Mengembangkan Selain Mengembangkan Kecerdasan Linguistik Jadi Juga Bisa Mengembangkan Kecerdasan Logika Matematis Sehingga Disini Dari Pelaksana Pembelajaran Ini Kecerdasan Yang Dominan Dipakai Yaitu Adalah Kecerdasan Linguistik Kemudian Ada Logika Matematis Interpersonal Serta Kecerdasan Kinestetik Berikut Itu Tadi Adalah Kecerdasan Kecerdasan Yang Dominan Dikembangkan Di Kursus Bahasa Arab Markas Arobiyah Pare Berikutnya Poin berikutnya Adalah Tentang Evaluasi Pembelajaran Nah Evaluasi Pembelajaran Di Markas Ini Dilakukan Melalui Tiga Tahap Yang Pertama Ada Tahap Yang Pertama Yaitu Evaluasi Harian Kemudian Ada Evaluasi Mingguan Dan Ada Evaluasi Bulanan Sedangkan Berdasarkan Jenisnya Berdasarkan Jenisnya Itu Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Ada Pengetahuan Untuk Melalui Tes Yang Biasanya Diukur Melalui Tes Untuk Mengukur Pemahaman Peserta Didik Terkait Materi Yang Telah Diajarkan Dan Yang Kedua Adalah Melalui Penilaian Keterampilan Yaitu Bisa Melalui Penugasan Yang Beragam Biasanya Seperti Dabbing Film Kartun Kemudian Melalui Cover Lagu Pidato Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Diujikan Evaluasi Pembelajaran Ini Mencakup Jenis Kecerdasan Yang Ada Dalam Teori Multiple Intelligence Jadi Dapat Disimpulkan Bahwasanya Di Markas Di Tulembaga Kursus Bahasa Arab Markas Ini Telah Menerapkan Pembelajaran Berbahasa Arab Berbasis Multiple Intelligence Dengan Baik Dengan Tetap Mempertimbangkan Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Serta Juga Merujuk Pada Teori Kecerdasan Multiple Intelligence Untuk Berikutnya Saran Saya Kembalikan Kepada Rekan Saya Untuk Saran Ini Terutama Saran Bagi Lembaga Markas Sendiri Selain Dia Sudah Berhasil Mengirimkan Lulusannya Ketimur Tengah Dan Lain-lain Namun Ada Beberapa Sedikit Kekurangan Pada Pembagian Awal Yaitu Harus Menambahkan Lagi Menggunakan Assessment Rimi Untuk Mengidentifikasi Intelijensi Peserta Didik Kemudian Untuk Penelitian Selanjutnya Mungkin Bisa Meneliti Di Bagian Peneliti Lebih Berfokus Pada Identifikasi Kecerdasan Dengan Menggunakan Assessment Rimi Kemudian Bisa Juga Penelitian Yang Berfokus Pada Pengembangan Perencanaan Pembelajaran Atau RPP Kemudian Bisa Juga Peneliti Yang Berfokus Pada Evaluasi Pembelajaran Yang Berbasis Multiple Intelligence Dan Juga Penilaian Expos Facto Yang Ter Berorientasi Untuk Menemukan Faktor Keberhasilan Individu Dalam Pembelajaran Di Kursus Bahasa Arab Markas Arobiyah Mungkin Sekian Presentasi Dari Saya Kembalikan Ke Moderator Oke Mungkin Bisa Kasih Teguk Tangan Terlebih Dahulu Ya Kampung Inggris Atau Pare Huna Al Markas Al Arobiyah Huna Baitun Liman Yata Alamu Al Al Arobiyah Jadi Di Pare Sendiri Kalau Diket Diri Itu Mungkin Lingkupnya Sudah Sampai Mana Indonesia Internasional Atau Apa Kalau Siswa Murid Diri Sampai Cakupannya Asia Cakupannya Sampai Asia Tenggara Oke Itu Kenapa Mungkin Sampai Meneliti Lembaga Tersebut Mungkin Alasannya Salah Satunya Seperti Itu Makanya Markas Arobiyah Itu Sebagai Lembaga Kursus Bahasa Arab Yang Ada Di Mungkin Kurang Lebihnya Bisa Ditanyakan Dari Peserta Musyarikin Halindakum Soal Lima Kolah Gimana Alwaktu Masih Gimana Gak ada Ini Yakin Gak ada Eman Eman Oke Mungkin Siapa Oh Iya Tengah 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 Terima 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 Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Moderator Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Bertanya Sebagai Yang Terah Dijelaskan Oleh Presentator Tadi Ada Beberapa Klasifikasi Mengenai Multiple Intelligence Nah Kemudian Markas Arobiyah Memberikan Istilahnya Sarana Untuk Menampung Atau Mengolah Multiple Intelligence Itu menjadi Beberapa Sistem Takhusus Seperti itu Nah Kalau Sistem itu Diterapkan Di Tingkat Pendidikan Itu Menurut saya Juga Sangat Bagus Kemudian Pertanyaan Saya Ketika Kita Sebagai Seorang Pendidik Karena Kita Kuliahnya Di Tarbia Insya Allah Kita Menjadi Pendidik Pertanyaan Saya Ketika Kita Menemukan Seorang Siswa Atau Beberapa Siswa Yang Memiliki Multiple Intelligence Atau Jenis Multiple Intelligence Itu Tidak Hanya Satu Bagaimana Kita Menikapi Hal Tersebut Apakah Kita Menerapkan Sistem Takhusus Seperti Yang Dilihatkan Markas Arobi Ataukah Kita Berikan Pelayanan khusus Terhadap Anak-anak tersebut Bisa Dibahami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya Izin Menjawab Yang Pertama Yaitu Saya Ulangi Pertanyaannya Bahwasannya Di Markas Itu Menggunakan Sistem Takhusus Atau Pengelompokan Berdasarkan Teori Multiple Intelligence Kemudian Apakah Bagaimana Jika Itu Diterapkan Di Lembaga Pendidikan Seperti Ini Pasti Akan Bagus Namun Sebagai Pendidik Oh ya Sebagai Pendidik Kalau misalnya Kita menemukan Siswa Yang mempunyai Intelijensi Lebih dari Satu Itu Seperti Apa Cara Menyikapinya Oke Perlu digarisbawahi Bahwasannya Intelijensi Itu Kita Semua Memiliki Kecenderungan Punya Seluruh Intelijensi Tersebut Kita punya Linguistik Logika Matematis Semuanya Kita punya Akan Tetapi Disini Mana Intelijensi Yang Lebih Dominan Nah Mungkin Kalau Misalnya Mas Ivan Ini Dominan Kelinguistik Nah Mungkin Guru Yang melihat Itu Harusnya Bisa Mengarahkan Peserta Didik Untuk Mengembangkan Kompetensi Kemampuan Di bidang Berbicara Kemudian Berbahasa Yaitu Di Kecerdasan Untuk Mengembangkan Kecerdasan Linguistiknya Jadi Kita Semua Mempunyai Keseluruhan Kecerdasan Akan Tetapi Mana Yang Lebih Dominan Dan Untuk Guru Perlu Untuk Mengetahui Itu Sehingga Bisa Mengarahkan Peserta Didik Untuk Bisa Kompeten Dalam Bidangnya Seperti Itu Apakah Ada Tanggapan Waktu Ketindah Ya Avan Waktu Ketindah Mungkin Intinya Kurang lebihnya Seperti Itu Karena Waktunya Sudah Habis Ya Kami Syukuran Kasiran Di Mutakalim Yang Sudah Berorientasi Mau langsung Apa Oh Ya Langsung Oke Mungkin Bisa Tumpuk Tahan Terlebih dahulu Ya Baik Terima kasih Kepada Mutakalim Minan An Wa Nandakil Alam Mutakalim Minan Minas Mutakalim Minas Sadis InsyaAllah Min Ukhtina Fillah Fadila Akbar Adiyan Thani Minan Jami'ah Darussalam Gontor Oh Akhi Oh Nah Afan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya cowok tulen ya. Di samping saya ini kerabat saya, Dava Alrohim. Kita semua di sini mungkin tahu bahwa sekarang dunia itu terus dan akan selalu berkembang dari 1.0 sampai sekarang sedang merancang yang namanya 5.0. Perkembangan ini berdampak pada teknologi, sains, dan juga peradaban. Kita sebagai seperti yang disebut oleh salah satu peserta tadi akan menjadi seorang pendidik, alangkah baiknya kita juga membawa bahasa Arab ini atau pembelajaran itu sesuai dengan teknologi dan peradaban ketika itu. Maka dengan demikian kami ingin mengusulkan makalah yang berjudul penerapan media pembelajaran UROF atau disebut dengan UNO SOROF pada pelajaran SOROF di Pondok Pesantren Modern Arda Sentul. Pada penelitian kali ini kita melakukan penelitian dengan secara kualitatif, dengan analisis deskritif. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah observasi di Pondok Pesantren Modern Arda Sentul yang bertepatan di Kecamatan Sukaraja. Mungkin teman-teman sekalian tahu sirkuit yang di Sentul ya, pondoknya dekat daerah itu. Yang kedua yaitu kita melakukan observasi terhadap santri, terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh asatid di pondok tersebut. Setelah itu kita melakukan wawancara kepada mudaris di sana, yaitu Al-Ustadz Fauzan Akmal dan juga Al-Ustadz Usman Juliansah. Serta ke beberapa santri kelas 2, yaitu kelas 2B dan juga 2D. Perlu kita ketahui bahwa SOROF itu penting. SOROF dan Nahu ini sebagai dasar pada pembelajaran beras harap. Karena terutama untuk menjadi kita sebagai yang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Arab ini sebagai bahasa kedua. Kita memerlukan 2 dasar ini yaitu SOROF dan juga Nahu. Seperti yang disebutkan oleh para ahli yaitu SOROFU umul ulumi wa Nahu abuha. SOROFU itu adalah ibunya dari segala ilmu, terutama ilmu bahasa Arab dan Nahu itu adalah bapaknya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan juga memahami SOROFU tersebut. Pada pembelajaran, tujuan yang kita harus utamakan yaitu adalah tujuan dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari afektif santri, kognitif santri, dan juga psikomotorik tersebut. Pada pembelajaran, kita bertujuan selain di tiga tujuan ini yaitu mengantarkan santri atau beserta didik terhadap tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran SOROFU ini, yang pertama santri dapat membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Setelah itu, setelah membaca santri atau peserta didik ini dapat berbicara dengan baik dan benar dan juga fasih. Terutama yang menjadi dasarnya adalah Nahu dan SOROFU. Karena pembelajaran ini kita berfokus pada media pembelajaran, yaitu media pembelajaran UROF atau UNO SOROFU. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran memiliki makna yang luas, tapi di sini kami kerucutkan. Kemudian, media pembelajaran secara harfiah dari bahasa latin yaitu perantara. Sedangkan pada sistem KBM, jika kita kaitkan dengan penerapannya pada kegiatan belajar dan mengajar, media pembelajaran merupakan pengantar dalam pembelajaran yang mengantar dan juga memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut. Di sini kita bisa lihat, mungkin kita sering main kartu UNO ya. Teman-teman mungkin sering main kartu UNO di kafe, di rumah, atau kita sering beli alfamat ya. Di alfamat banyak. UNO itu pertama kali diciptakan pada tahun 1971 di kota Reading di Ohio. Yang menciptakan yaitu Merle Robbins. Namun pada tahun 1972, Merle Robbins menjual hak ciptanya. Jadi, untuk saat ini jika UNO kita modifikasi itu tidak masalah karena hak ciptanya sudah dijual. Lalu pada tahun 1973 tepatnya perusahaan Games Inc. ini menyebarluaskan UNO ke pertama di Ohio, setelah itu baru berkembang ke negara-negara sekitarnya. Ada beberapa karakteristik yang dibiliki oleh UNO sendiri atau sekarang kita kerucutkan ke dalam UNO Sorof teman-teman. Ukuran kartunya kurang lebih sekitar 6 x 9 cm. Lalu ukuran boxnya atau tempat kartunya 9 x 14 x 2,5 cm. Jumlah kartu yang ada di sini 80 dengan 4 warna yang berbeda. Kita tahu ya ada warna hijau, kuning, merah, dan biru. Dan juga terdapat kartu aksi, ada kartu skip, dan juga reverse, draw to, draw for, and will draw. Ini ada contoh dari huruf yang kita usulkan. Teman-teman bisa lihat di sini ada kartu warna biru, kuning, hijau, dan juga merah. Di setiap sudutnya ada huruf hijaiyah yang menjimbolkan kartu tersebut. Di kartu biru ada huruf waw yang berarti wazen. Di kartu kuning ada sot, yaitu sigoh. Di kartu hijau ada ba, yaitu bina. Di kartu merah ini ada kaf, yaitu kalima. Di kartu biru terdapat tulisan fa'ala. Ini sesuai dengan ininya yaitu wazen. Kita bisa ganti dengan af'ala, yaf'alu, dan sebagainya. Di sigoh juga kita bisa ganti dari filul madi ke filul mudere atau segala macamnya. Di bina juga kita bisa berubah dari sohi ke mudu'af. Dan contohnya kita bisa sesuaikan dengan wazen, bina, dan juga sigoh yang ingin kita tulis. Di sini ada langkah pembuatan yang kita gunakan kemarin ketika membuat kartu uraf ini. Yang pertama kita memilah bina, wazen, sigoh dan juga contoh kalimat. Jika kita ingin menuliskan kataba pada kartu merah, maka kita harus menyesuaikan bahwa kita menulis filul madi di kartu warna kuning. Seperti itu. Lalu setelah itu kita pengujian terhadap kecocokan. Kita bariskan, kita rapikan, apakah kartu ini jika kita taruh masih ada yang melanjutkan. Misalnya kita tulis kataba. Tapi tidak ada di situ filul madi ataupun fa'ala ataupun bina sohi. Maka ini tidak cocok, jadi kita harus mencocokannya. Setelah itu kita membuat desain kartu, bisa menggunakan software seperti Corel Draw, Photoshop, Canva dengan ukuran 6x9. Dalam pembuatan desain ini, yang pertama kita menuliskan bina, wazen dan sigoh pada desain yang sudah kita buat. Lalu simbolnya, kita harus menuliskan simbol agar nanti ketika santri memainkan kartu ini tidak salah. Lalu yang terakhir adalah pencetakan kartu. Ini bisa di mana saja, mau cetak sendiri bisa ataupun di menerbitan juga bisa. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, bismillah izin melanjutkan. Ada pun langkah-langkah pembelajaran yang dapat kita gunakan dengan media pembelajaran URF atau UNOSURF ini. Yang pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran apabila kita gunakan di dalam kelas. Siswa diberikan materi, sorof di dalam kelas. Setelah siswa mendapatkan materi yang cukup, siswa dibagi menjadi tiga kelompok. Yang masing-masing kelompok minimal terdapat empat orang. Setelah itu guru membagikan kartu URF atau UNOSURF. Setelah guru membagikan kartu, guru memilih kelompok sebagai pemain pertama. Dari tiga kelompok ini, guru menunjuk satu kelompok untuk menjadi pemain utama. Yang melaksanakan permainan pertama. Setelah itu guru mengeluarkan kartu pertama. Dan dilanjutkan oleh kelompok yang telah dipilih tadi dan seterusnya berkeliling searah jarum jam. Kelompok siswa memulai memainkan sesuai dengan urutan. Permainan dianggap selesai jika ada salah satu kartu kelompok sudah habis. Jadi apabila dari tiga kelompok ini telah menyelesaikan permainan dengan cara menghabiskan kartunya, maka kelompok itu dianggap menang. Lalu guru memberikan aspresiasi kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan permainan atau menang. Ada pun langkah-langkah permainan di luar kelas. Apabila perlu diingat, permainan URF atau UNOSURF perlu dibimbing. Baik oleh guru atau teman maupun kakak kelas yang sudah memahami, serta paham betul atau menguasai tentang sorob. Karena dalam memainkan permainan ini perlu adanya penguasaan terlebih dahulu terhadap ilmu tersebut atau perlu didampingi atau bimbingan secara langsung. Langkah-langkah permainan di luar kelas itu dapat dimainkan oleh dua sampai tujuh orang. Yang mana diawali dengan berdoa, dipimpin oleh pembawa acara atau pembimbing, kartu diacak dan dibagikan tujuh kartu setiap pemain. Jadi setiap pemain mendapatkan tujuh kartu. Yang mana putaran awal diawali dengan membuka kartu sisa untuk memilih pemain pertama dapat disesuaikan dengan arah jarum jam. Dalam permainan dua orang, kartu aksi atau kartu skip tidak boleh digunakan. Jadi apabila hanya dimainkan oleh dua orang, itu kita tidak menggunakan kartu aksi skip. Ada pun media UNO Sorof merupakan media pembelajaran yang diharapkan dapat menarik perhatian dan juga meningkatkan minat siswa dalam mempelajari ilmu Sorof. Dengan penyajian pembelajaran berbasis permainan yang dapat dimainkan oleh semua orang dan semua jenjang usia, baik bagi anak-anak, usia muda, ataupun orang dewasa. Karena kita sudah mengenal atau tidak asing lagi dengan permainan UNO ini. Maka diharapkan seluruh siswa dapat lebih mudah mengenal serta memahami materi-materi dalam ilmu Sorof dengan mengadakan permainan UNO Sorof ini. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui juga, UNO itu sudah familiar ya. Familiar mungkin di kalangan dosiswa. Warko-warko, perkafean, dan lainnya itu sudah familiar. Jadi mungkin ini lebih inovasi. Inovasi UNO itu tidak hanya dibuat sebagai permainan, namun bisa menjadi pembelajaran. Bagaimana, apakah ada pertanyaan oleh Tandun Soal? Maafi? Untuk contoh, belum kami cetak. Kayaknya sih kita bawa saja, kita main bareng di sini. Tapi masih kita takdimkan ke ahli. Sudah kami bawa ke Profesor Ahli Media Pembelajaran. Masih menunggu validasi dari beliau. Insya Allah dalam waktu dekat bisa dicetak. Kayaknya, kali ada pun soal? Soal ahal? Cukup ya. Tegung, alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tinggal satu. Dan tentunya dibuka dengan pembukaan yang meriah, ditutup juga dengan penutup yang meriah. Dari Ustazah Nur Hamidah. Minan jami'ah kadir al-islami al-hukumia. Al-waqat wal-makan faldata fadhal mashkuran. Saluh ala nabi Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukrulahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. An-nabi khairi khalkillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman ba'dah. Alhamdulillah. 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 terjemah Aumina taddiqot wawai Rizalik wahuna wukhussi subah tiyani antirosati atar jamah lima da di Anna ajidu kathiron aimu doma tulap PBA ay kismi tadris alogadil Arabiya hum yajiduna muskilat atar jamah ay as-suubah fitiro sati atar jamah wakosotan vifasli atar jamah alugoh al-indonesia ila atar jamah alugoh al-arabiyah mata kuliah TIA ya terjemah Indonesia Arab semester 6 wakamu arafna Anna terjemah hiya amaliyyatun syaqaton jidan liannaha yumkin nahnu nash'uru saimin ya busan ya busan hinama nata'allamu aynukimu atar jamah wali dalika huna arafna bi Anna atar jamah labudda lana annukimaha bitta'allum jayidan bitta'allumi biljiddi wa nash'ad wasiwa dalik lianna tar jamah lahat dawron azimun lianna bitar jamah nahnu nastati' annafham annusus al-aj'nabiyah mada allati nuritu annafhamaha bitta'r jamah ayidun nahnu nastati' annafham al-ulum al-kathirah wakhosotan al-ulum at-diniyah al-islamiyah allati tasta'amilu al-lughoh al-aj'nabiyah faqaifa idha nafham faqaifa nahnu nastati' annafham mala'aan nusus bil-lughoh al-aj'nabiyah biduni istimali atar jamah wali dalika huna li tar jamah lahu dawron azimun jidan fi dirosati al-lughoh wakhosotan huna nahnu kamudarrisi wa tulab al-lughoh al-arabiyah wa siwa dhalik siwa laha dawron azimun fi dirosah al-lughoh biya bi anna tar jamah ayidun laha muskilat kathirah kama wajadatullabu kismi tadrisil lughotil arabiyah khosotan fiil mustawa as-sadis ya'ni al-ladina hum ya'ni hum al-ladina ya'khuduna matah atar jamah al-indonesiyah ila atar jamah al-arabiyah wali dalika huna uridu an abhata an muskilat atar jamah al-lati yuwa jihuha tulabuna ya'ni tulabu kismi tadrisil lughotil arabiyah wali dalika ana huna uhadidu al-masalah ila thalathati asyya hadal bahas uridu an abhata fihi ya'ni awalan ma al-muskilat alati yuwa jihuha tulabuna tulabu PBA ya' al-jamiah al-islamiyah al-hukumiyah kediri wa siwa dalik uridu an a'rifa aidun kaifa al-hil ay al-hulul mintilka al-muskilat as-sabikoh wabada dalik ba'da ma'rifati al-muskilat wal-hulul laha falidalika nahnu insyaallah sanajid mada al-manhaj al-munaseb litaklimi ayin lidarasati atar jamah lidulabina al-ahibba na'am manhajul bahas kama'aruftum di anna hadha al-bahas yani bahasun maydaniyun falidalika kanat al-bayanat hiya al-bayanat an-nau'iyah wa makanul bahas yani huna ayfi hadihil jamiah al-jamiah al-islamiyah al-hukumiyah kadiri samiatuna al-mahbubah al-islamiyah kadalik antum antum al-ladhi nakat al-lam tum atar jamah bianna mafhum atar jamah lugotan hiya ay huwa an-naklu nakola yang kulu naklan ay memindah terjamah lugobiyah yakni an-naklu summa mafhum atar jamah istilahan yakni naklu makna an-nusus al-ajnabiyah ay min lugotin wahidah ila lugotina ay ila al-lugoh allati nuritu an-nu narjima ilaiha min lugotin wahidah ila lugotin ukhrum hadha huwa at-ta'rif min atar jamah summa ayyuha al-hadirun ayatul lab wa talibats wal muhadirun wal muhadirat araf nabi anna hunaka anwa kathiroh min atar jamah wa yungkosamu ila kismayin yakni atar jamah at-tahririyah wa at-tar jamah at-tatabbu'iyah at-tar jamah at-tahririyah ya terjamah bebas tangkosimu ila salah sati asya at-tar jamah al-adabiyah wa at-tar jamah al-akadimiyah wa at-tar jamah al-ilmiyah kamakana ismuhu at-tar jamah al-adabiyah hiya at-tar jamah allati tusta'malu linnusus al-adabiyah mitlu al-mahfudot al-amthal wa wairu dhalik ay kisos ya al-kutub al-kisosiyah jadi buku-buku novel dan lain-lain yang berbau sastra sumah at-tar jamah al-akadimiyah wa at-tar jamah al-ilmiyah kilahuma mutasawiyani hampir sama ya at-tar jamah al-akadimiyah hiya at-tar jamah allati tusta'malu li tar jamati an-nusus al-akadimiyah fil madaris au fil jamiat al-rasmiyah wa amma at-tar jamah al-ilmiyah hiya tusta'malu aidon linnusus al-ajnabiyah al-ilmiyah aidon bel hiya tas tate an tusta'mala fil madaris awil jamiat al-rasmiyah aw khorijihah ay wairi al-rasmiyah sumah at-tar jamah at-tar jamah yang kosimu aidan kosimu ila kismain yakni at-tar jamah al-fawriyah wa at-tar jamah al-aflam wa at-tar jamah tul aflam jadi terjemah tatabu ada dua ya fawriyah atau mubasyarah kaifah ya'malu at-tar jamah bi hadih tar jamah yakni al-mutar jam yasmau mubasyaratan ila kalamil ajnabiyah wa ba'da intihai al-kalam intihai kalamil ajnabiyah fa'alal mutar jam mubasyaratan ayyutar jima ma tolahu al-ajnabiyah jadi setelah orang apa itu namanya asing berbicara tentang sesuatu hal langsung diterjemahkan secara lisan ilkah hiya at-tar jamah al-fawriyah sumah at-tar jamah tul aflam hadihi hiya at-tar jamah allati tusta'malu fin nusus allati kanat fil aflam wa akhtaruha ay mu'damun nusus hiya yakni al-muhadatah awal hiwa sumah wa ba'da annafham ta'arif minat tar jamah wa ba yata'allaku biha fal'an nahtu ila muskilat allati yuajihuha tulabuna tulabu PBA ya beberapa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terjemah awalan yakni ajizu tulab ay ajizul mutarjim ala naklil makna wa'i solihi bittariqoh as-salimah fil haqiqoh at-tulabu yafhamuna mada fin nusus ay yafhamuna makna nusus ay ma dahilan nusus ma'al ladhikana fi dahilin nusus ay dahilan nusus walakin nahum ahyanan ahyanan lam yastati'u ayyangkulu makna'an nusus fil luhuh al ilal luhuh al mutarjama jadi mereka paham sebenarnya paham isi makalah atau nasnya ya tapi mereka terkadang ya bukan selamanya terkadang itu belum bisa memindahkan ke bahasa bahasa tujuan atau bahasa yang ingin terjemahkan itu ya setelah saya tanya mereka tumas hanian adamu kudu'ratihim ay kudu'ratu'tulab ala tamyiz baina al muradifat ay al mutaradifat al latiqanat fi luhuh al wahidah ya jadi setiap bahasa itu pasti mempunyai sinonim ya banyak kata biasanya dalam teks itu kan kita mendapatkan beberapa kata yang dipakai padahal itu sebenarnya artinya sama tetapi kita enggak paham kalau itu artinya sama sehingga kita menerjemahkannya dengan arti yang berbeda padahal kita cukup menerjemahkannya dengan hanya satu kata saja itu tujuannya biasanya minal lukuh al ajinabiyah yakni litah sini an nusus hanya untuk manis pemanis dari nas tersebut ya balidhalika alal mutarjim alaihi ayyaf hama al mutaradifat al-kathirah jadi selain faham makna dari memprodak harus tahu mutaradifat harus tahu sinonimnya jadi ketika menerjemah tidak terlalu banyak bahasa yang digunakan summa al-mushkilat al-mushkilat al-sabikah yakni ikhtilaf al-kawa'id bayna al-lughat al-alamiya kama'arafna bihadih dunia ayyaf bihadal al-alam kunaka lughatun kasi rahbah fi kulli lughah lah kawa'id ya kawa'id wal-kawa'id fataba'an mukhtalifah fi kulli lughah di kulli lughah masalah najidu fi lughah al-arabiyah bianna al-ismah yang kosimu ila ila salah sati aksam al-mufrod al-musanna wal-jama' wa'amma fi lughatil injiliziyah nahnu najid ila masalah singular dan plural wala'idhalika fi lughah al-arabiyah ta'rifah al-kathir atau definisi banyak yabda'u min salasah dalam bahasa Arab definisi banyak dimulai dari tiga sedangkan dalam bahasa Inggris itu definisi banyak dimulai dua ke atas itu beberapa contoh perbedaan salah satu contoh perbedaan ikhtilaful kawa'id al-lughawiyah jadi setiap kawa'id bahasa itu mempunyai apa itu namanya perbedaan dalam pembagiannya dalam definisinya baga'idhalika semua al-muskilat as-sabikah yakni wujudul ikhtilafat as-sakofiyah bainal buldan bihadihil bihadhal al-alam buldanun kathirah wa likulli baladin sakofah fataba'an likulli baladin sakofatun muhtalifah la yumken hunaka najid sakofah mutasawiyah baina baladin wahid ma'a baladin akhor fataba'an hunaka al-ikhtilafat semua al-muskilat as-sabikah yakni al-muskilat ataliyah yakni adamu imtilakil mutarjem al-mufrodat al-kathirah fataba'an ida nuritu an-nutarjima an-nusus alayna an-namlika al-mufrodat al-kathirah imma minal luguh al-ajnabiyah wal-luguh al-mutarjama al-luguh al-ajnabiyah al-lati nahnu nusammiha bilugat il-masdar wal-luguh al-mutarjama al-lati nusammiha bilugat il-hadufi wahunaka muskilatun uhro kathirah al-lati ajitu minal tulab min tulabi kismi al-luguh al-arabiyah summa an-nadijah minhada al-bahad yakni al-hulul mintil kalmuskilat al-sabikah yakni awalan taksiru istimalil komus wajab al-tulab alladina ya'kuduna matah tarjamah wajab al-layhim ayy yahamilu al-komus ilal-fasli imma al-komus online au-komus offline seperti itu berlatih membuka kamus bagaimana cara membuka kamus berdasarkan ilmu sorof atau kita juga harus memahami muflat mesana jamah dan seterusnya summa al-hul asani minal muskilat yakni tamrino istimali zaukil luguh likullimu tarjim ba'dahua ayyutarjima an-nusus fa'alaihi ayyakro hasila at-tarjama hasil terjemahnya harus dibaca agar tidak kaku fa'alaihi ayyasta'mila zaukal luguh perasaan bahasa balidali kahuna lidaukil luguh lahu daurun muhim munjiddan fitarjamah li'anna bistima lidaukil luguh al-jayid ayyakro ayyakro mumtas fa'uwa yastati ayyusa'ida al-kori'in ayyafhamu mala'a ayyhasila at-tarjama jadi penggunaan rasa bahasa itu bisa membantu apa para pembaca hasil terjemahan agar memahami terjemahan itu dengan mudah suma al-hil as-salis yakni jalu al-bi'ah ad-dirasiah ahsan wa'aksaro mula imah wa murihan jadi karena ini tadi yang diteliti di kelas terjemah jadi selain hulul yang berkaitan dengan logowiyah atau at-tarjama kita juga harus memperhatikan kondisi kelas karena jadi terjemah itu merupakan kerja yang berat yang membosankan maka dibutuhkan suasana kelas atau lingkungan kelas yang nyaman maka ay mutarrisin ay mutarjimin ay tulab wa talibat ay yajalu al-bi'ah ad-dirasiah ahsan wa'aksar mula'imah wa murihan ya kurang sedikit dengan bahasa dengan bahasa atau terjemah tadi ada tikrorumah jadi terjemah jadi mengulang-ulang kembali atau belajar mempelajari lebih dalam lagi materi terjemah baik dari nadori atau terjemah atau kaifi yatu amali atau terjemah syukuran kasih ron alah timamikum kolas ya mungkin sudah ketemu di kelas dimana apakah ada pertanyaan atau tanggapan tentang apa yang telah disampaikan oleh istadah cukup kopi kolas mungkin kita kolas yukin ilahuna minni wa'alaikum ayuhatul lab khosatan fi fasli atar jamah alaikum anta jadahidu fiti rasah al-logawiyah khosatan fiti rasati atar jamah li'an nalaha daurun adi menjiddan fi fahmi al-nusus al-logah al-arabiyah al-afuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh as seller balik 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 sinto an Terima kasih.